Halo Pemersa, hari pertama dibukanya pendaftaran Cagup-Cawagup Jakarta, KPUD Jakarta masih belum menerima adanya paslon yang melakukan pendaftaran. Sementara dari pantauan kami, sejak siang tadi meskipun belum ada yang mendaftar, sejumlah kegiatan dan juga persiapan dilakukan oleh pihak KPUD. Mulai dari melakukan check sound, kemudian juga persiapan panggung dan juga melakukan pengecekan terhadap kekokohan dari tenda-tenda yang didirikan di KPUD Jakarta ini sendiri. Dan KPUD sendiri sudah mendapatkan sejumlah jadwal yang mana esok, tepatnya hari Rabu 28 Agustus 2024 akan dilangsungkan pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan Cagup dan juga Cawagup yang diusung Kim Plus, yakni dari Duan Kamil dan juga Suswono pada pukul 14, lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sementara Lusa, yakni hari Kamis 29 Agustus 2024 disusul dengan pasangan Cagup dan juga Cawagup jalur independen, yakni Dharma Pong Rekun dan juga Kun Wardana ke KPU Jakarta. Sementara untuk informasi yang didapat dari KPU sendiri masih belum ada pasangan calon lainnya yang akan mendaftar dan kita masih akan sama-sama menunggu seperti apa. Namun prosesnya nantinya akan berjalan sederhana di mana para pasangan calon ini akan disambut terlebih dahulu oleh para petinggi KPUD di depan gedung KPUD Jakarta dengan sejumlah seremonial termasuk penampilan dari kesenian Betawi Tanjidor. Setelah itu nantinya untuk para pendukung pun dibatasi hanya 150 hingga 200 orang saja yang boleh menunggu di luar gedung dan berdasarkan informasi juga prosesinya nanti yakni setelah penyambutan seremonial disusul dengan memasuki aula dengan penyerahan dokumen pendukung para pasangan kemudian akan berjumpa dengan awak media untuk melakukan press conference di depan gedung KPUD Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula nantinya apabila pasangan calon yang melakukan pendaftaran hanya satu saja selama 3 hari proses pendaftaran ini maka pihak KPUD nantinya akan melakukan ekstensi hari di mana harinya akan diperpanjang selama 3 hari untuk kemudian menunggu pendaftaran dari masing-masing calon Cagup dan juga Cawagup. Dan untuk proses pengecekan kesehatan sendiri nantinya direncanakan akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024. Sementara dari pihak KPUD sendiri nantinya sudah memastikan bahwa akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas usia. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Abdur Roshid Ainews melaporkan.